Intro Pemirsa hari ini panitia seleksi calon pimpinan KPK mulai melakukan wawancara terbuka terhadap 19 orang calon pimpinan KPK. Wawancara ini dilakukan untuk memverifikasi sekaligus memberikan kesempatan bagi setiap calon untuk menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai masukan masyarakat yang telah diterima oleh Pansel. Sebelumnya Indonesian Corruption Watch atau ICW telah memberikan catatan kepada Pansel dan menyatakan ada di antara calon yang sudah lolos dalam 19 orang ini memiliki track record yang dinilai tidak sejalan dengan visi pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan oleh KPK. Ada juga PPATK yang telah menginformasikan bahwa setidaknya ada 4 orang dari 19 calon pimpinan yang kini tengah diseleksi diduga memiliki rekening yang mencurigakan. Namun apakah masukan-masukan ini nantinya akan diakomodir dalam seleksi yang kini tengah dilakukan oleh Pansel? Pemirsa untuk mendiskusikan masalah ini telah hadir di studio kami anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul. Selamat sore Bang Ruhut. Dan juga ada anggota dari Pansel calon pimpinan KPK dari Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Yanti Garnasih. Selamat sore Mbak Yanti. Selamat sore Mbak. Selamat sore Bang Ruhut. Sorry Mbak. Ya dan pemirsa nanti juga akan turut bergabung peneliti ICW Tama S. Langkun. Dan pemirsa Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau 021-529-003-08 dan SMS di nomor 0811-833-5551. Anda dapat mention di Twitter at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV. Ya saya akan langsung bertanya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti secara umum apa hasil yang didapat oleh panitia seleksi dari tujuh orang yang sudah diwawancarai hari ini? Ya kita belum bisa menilai ya. Kita akan mengolah malam ini kan. Tetapi tadi kan kita lihat bahwa berkaitan dengan tadi ya dari awal tadi dikatakan ada yang bermasalah dan lain sebagainya. Itu sudah mulai kita tanyakan, kita klarifikasi. Selain itu tentang substansi. Oke, seberapa puas sih pansel dengan jawaban-jawaban yang tadi sudah diklarifikasi oleh para calon pimpinan. Kalau kita boleh memilah satu persatu Mbak Yanti. Ada Alexander Marwoto yang sebenarnya sudah belasan kali disenting membebaskan koruptor. Dia juga banyak dinilai sejumlah kalangan tidak layak menjadi pimpinan KPK karena dia pernah mengatakan bahwa disenting itu sebenarnya semacam koreksi bagi KPK. Saya kira saya tidak akan menilai satu-satu dulu di sini karena nanti yang keluar adalah penilaian pansel. Ini kan saya sendiri menjawab secara pribadi ya walaupun saya anggota pansel. Tetapi apa yang dikatakan atau dipertanyakan oleh masyarakat berkaitan para capim tadi sudah dijawab gitu. Dan itu tadi kan terbuka. Dan nanti baru kita akan kumpulkan semuanya sampai hari Rabu mendatang. Baru kemudian kita akan rapatkan tentunya dan kita akan pilih ya dengan tetap mempertahatikan masukan-masukan dari para tracker. Oke, kalau kita kembali secara general Mbak Yenti, apa sih sebenarnya yang dicari oleh Manitia Seleksi ketika menggelar wawancara secara terbuka? Visi atau misi macam apa yang dicari dari seorang calon pimpinan KPK yang menjadi harapan atau target dari pansel? Ya, visi dan misinya adalah dia yang memahami bagaimana permasalahan korupsi di Indonesia, bagaimana bahwa kita masih membutuhkan KPK, bagaimana peranan KPK, apa yang terjadi di hari-hari terakhir kemarin ya tentang KPK. Jadi masalah-masalah yang membuat KPK ya sedikit bersinggungan dengan pernah dengan kepolisian, itu kan juga kita evaluasi dan kemudian kita inginkan hal-hal itu tidak terjadi lagi. Dan kita mencoba mencari pada figur-figur yang mencalonkan ini gitu. Oke, baik. Dan ketika tadi jawaban itu sudah diungkap oleh masing-masing calon, kalau boleh ada penilaian sementara Mbak Yenti, seberapa puas sih pansel dengan jawaban mereka tadi? Ya, sebagian puas, sebagian nggak puas. Oke. Saya belum tahu teman saya ya, kalau saya kan, tapi kita kan tahu tadi ya, bahwa kalau dari saya lah ya, dari saya bagaimanapun juga itu seorang komisioner KPK. Seorang komisioner itu sedikit banyak atau bahkan lebih banyak ya harus tahu, teknis yudidis juga gitu, karena apa? Komisioner itu nanti yang menentukan ketersangkaan seseorang, dia yang memastikan kapan berkas sudah bisa ke pengadilan. Dan kemudian yang paling penting juga karena KPK itu juga ada jaksa di sana, berarti KPK itu nanti juga sebagai eksekutor atas putusan pengadilan. Baik itu terhadap pemidanaannya, atau bahkan terutama berkaitan dengan perampasan aset. Oleh karena itu, saya selalu pertanyakan sejauh mana pemahaman mereka atas pentingnya tindak pidana pencucian uang untuk pelacakan hasil kejahatan, sekaligus merampas untuk dikembali kepada yang berhak, dan juga memidana siapapun. Meskipun tidak terlibat korupsi, tetapi dia terlibat menikmati hasil korupsi. Jadi kalau dari bagian saya, saya kejar sebetul itu pemahaman mereka. Dan mereka kan, mereka itu kan mendaftar sebagai komisioner untuk KPK. Paling tidak dia harus belajar dong, membaca undang-undang, memahami tentang KPK. Bukan kita yang harus memahami mereka bahwa kami kan bukan orang hukum loh. Kok aneh misalnya seperti itu. Nah itu, itu yang saya kejar. Bagaimana mungkin mereka tidak mau mempelajari itu. Jadi kalau menurut Anda, sebenarnya pemahaman itu seberapa penting sih Mbak Yanti ketika, nanti mungkin ketika pada akhirnya 19 nama ini akan dipilih oleh pansel, mana yang lolos ke tahap selanjutnya. Seberapa penting bagi Anda, memang benar harus paham atau bisa dipelajarilah nanti di tengah jalan? Iya enggak. Sebelumnya, sekarang ini sudah belajar mestinya kalau serius ya. Sudah belajar dan memahami, memahami. Dan itu sangat penting. Tidak mungkin ada jawaban bahwa misalnya, toh ada direktur, ada deputi. Tetapi ini adalah pemegang keputusan yang memutuskan dia. Tidak mungkin kita seorang pengambil keputusan harus bersandar pada orang-orang di bawah kita. Baik itu deputi maupun direktur. Dalam artian kita harus betul-betul memahami, apalagi sekarang dihadang dengan pra-peradilan. Oke, baik. Mbak Yanti saya geser dulu ke Bang Ruhut yang ada di studio. Bang Ruhut, kalau dari Komisi 3 DPR, melihat proses selama ini, khususnya untuk hari ini kita mulai menyaksikan bagaimana proses wawancara akan sampai hari Rabu. Hasil pengamatan Komisi 3 apa sih? Pengamatan kami baik ya, karena kita acung jempol dengan Presiden kita, Pak Jokowi. Karena saya yang mengkritisi pada waktu itu, pansel yang lama enggak usah lagi cari pansel baru. Dan Presiden berani membuat terobosan. Sembilan serikandi, kita tahu kalau bicara wanita, sorga ditelapak kaki ibu. Mau masuk sorga, harus baik-baik. Jadi enggak salah serikandi-serikandi ini bekerja. Memang mungkin dari kawan-kawan saya, kami sekitar lebih kurang komisi 355 orang, ada saja pro dan kontra. Tapi saya lihat kerja serikandi ini, seperti Ibu Yanti kita tahu, doktor ahli mengenai many laundering. Itu penting sekali. Karena koruptor-koruptor ini enggak sadar dia rakyat miskin karena ulah mereka. Oke, jadi kalau ada yang mengkritik jumlah pakar hukumnya kurang, atau jumlah orang yang mengerti tentang materi yang nanti akan dibahas atau diwawancara kurang, menurut Anda itu tidak jadi masalah ya? Enggak jadi masalah, kan ada Ibu kita. Udah itu ada beberapa sahabat-sahabat saya, ahli-ahli doktor, profesor mengenai hukum kok mereka. Jadi memang mesti ada kesimbangan. Jadi sembilan serikandi ini sangat paripurna. Oke, kalau kemudian ada kritik, sebenarnya ada masukan dari ICW dan juga dari PPATK tentang ada nama-nama yang dari sembilan belas nama yang hari ini akan menjalani proses wawancara hingga hari Rabu, itu sebenarnya bermasalah, tetapi diloloskan oleh Pansel. Komentar Anda? Ya, komentar saya, kita hormati ICW, kita hormati PPATK, karena saya yang selalu mengatakan, siapapun nanti yang terseleksi, karena finalnya di kami, di komisi tiga, tolong rekam jejaknya. Jadi sahabat-sahabat ICW melihat rekam jejaknya. Begitu juga PPATK. Jadi, Bu Yenti dan semua kawan-kawan, saya mohon, karena saya sudah berpengalaman tiga kali komisioner, tiga periode, yang saya fit and proper test. Tolong Ibu, masukan-masukan ini jadi perhatian, karena apabila nanti menjadi delapan, karena ini yang dicari empat, undang-undang mengatakan empat kali dua. Karena sudah ada Pak Robi, sudah ada Bapak kita yang sebelumnya. Jadi ini ada dua. Jadi kami tinggal voting yang dua ini, siapa? Baru nanti yang delapan ini. Tapi sama-sama kita lakukan. Jadi, Ibu, tolong betul-betul diperhatikan saran daripada ICW, saran daripada PPATK, karena apabila sudah delapan bersama kami, karena final di kami, kami ini lembaga politik. Jadi lembaga politik itu aneh-aneh. Seperti komisioner kemarin, yang sekarang akhirnya aneh-aneh ini, jujur aja, karena lembaga politik, udah mulai. Jangan gitu dong, Bang. Kami mendukung. Aku nggak usah bilang partenya, nyatanya sekarang ada kasus. Yang gitu-gitu. Jadi, Bu, tolong, saring yang sebenar-benarnya, Bu. Oke, baik. Saya ke Mbak Yanti lagi. Mbak Yanti, ini sebenarnya ada masukan dari ICW dan PPATK, dan kemudian ada kritik kenapa sudah ada masukan dari PPATK, jelas-jelas ada transaksi mencurigakan, tetapi tetap diloloskan oleh Pansel. Begini, yang menjadi tracker itu bukan hanya ICW dan PPATK. Tracker itu banyak sekali. Ada beberapa ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada BIN, ada pajak, jadi banyak ya. Tetapi perjanjian kita bukan begitu. Perjanjian kita adalah, hasil tracking itu hanya untuk Pansel, dan untuk kepentingan seleksi komisioner ini. Nah, ini kan kita pelajari, kita terima, Bang Ruhut, kita pelajari juga. Tapi kenapa kok? Kok muncul ke masyarakat? Sebetulnya kan perjanjiannya bukan seperti itu. Dan kita perhatikan kok, dan kita klarifikasi. Kalau tadi Bang Ruhut ikut hadir ke sini, kita tanyakan semuanya itu. Dan kemudian setelah itu nanti kita perdalam lagi. Oke, Mbak Yanti ini berarti janji dari ICW dan PPATK yang kemudian membocorkan beberapa nama yang sebenarnya kemudian diloloskan oleh Pansel ya Mbak Yanti? Betul, begini, begini. Kita kan ada pernyataan ya, pernyataan bahwa, dan lagi memang, hasil tracking itu bukan untuk, untuk komoditas seperti ini mestinya. Untuk kita saja, untuk Pansel, memang seperti itu. Dan pernyataan para capim itu adalah memang hanya untuk bahwa mereka bersedia di tracking untuk kepentingan seleksi Pansel dan untuk Pansel gitu. Apalagi PPATK. PPATK pasti tahu lah, tidak boleh kan itu disampaikan gitu. Mbak Yanti, tetapi bagaimana sebenarnya informasi ini kemudian akan digunakan oleh Pansel ketika memang sudah ada data-data dari ICW maupun PPATK? Apakah ini akan menjadi masukan? Tetapi Mbak Yanti ditahan dulu, nanti kita akan break, dan kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Terima kasih.